Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Hai semoga Bu Yayaya selalu dilindungi oleh Allah SWT dipermudah urusannya khususnya urusan dakwanya Amin izin bertanya Bu ya Bagaimana cara kita menanggapi ada orang yang tidak tidak percaya bahwa adanya al-bet karena al-bet itu nasabnya sambung dengan say dengan ibunya itu Sayyidah Fatimah dan sedangkan asap itu kalau kita kan cabung kepada ayahnya Bagaimana Bu ya Yukhraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pada zaman Nabi yang mengingkari Nabi punya keturunan Hai ada orang yang mengingkari kau ini enggak punya keturunan bahaya Muhammad langsung dibantau al-Quran inna sya'ni akawwal abtar kau yang enggak punya keturunan yang menuduh Nabi enggak punya keturunan enggak punya keturunan dia ada masalah nasabnya Nabi sallallahu alaihi Nasabnya Nabi ini sangat spesial Sayyidat Fatimah di Zahra karena Sayyidat Fatimah di Zahra bukan seperti wanita lain dari lesan mulia baginda Nabi yang mengatakan Fatimah tu bit'atum minni bagian dariku dari sinilah akan keturunan Nabi Fatimah bit'atum minni kemudian pengukuan langsung dari baginda Nabi tentang Sayyidah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ibnai ini adalah ini dianggap anak-anakku Sayyidu Alijani Ibnai dikatakan dua anakku jadi Nabi sendiri dalam riwayat yang banyak mengakui Sayyidina Hasan seperti anak sendiri dan Sayyidina Fatimah sebagai bit'atum ini bagian daripadaku dan disimpulkan para ulama nggak ada khilaf dalam hal ini nasabnya Nabi Muhammad nyambung oleh Sayyid Fatimah di Zahra ini adalah pengkhususan tidak boleh yang tidak ada yang lainnya ini sudah nggak ada perbedaan di kalangan ulama hanya orang-orang yang mungkin bacanya salah atau bagaimana atau ada kedengian dengan ahli bed Nabi SAW kebencian kepada ahli bed Nabi SAW yang jelas Sayyidina Hasan adalah Hussan adalah mulia dan bit'atun putra putri dari bahasa Sayyidina Fatimah di Zahra nyambung sampai hari ini ada jadi itu adalah kesalah kesalah fahaman dalam membaca atau salah bergaul atau bergabung dengan orang-orang yang ada kebencian dengan ahli bed Rasulillah SAW ahli bed ada ahli bed yang secara khusus itu namanya asa apa disebut asabul kisah kalau bicara ahli bed ada lima kan asabul kisah yang dikerubuti oleh kain oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Rasul Sayyidina Imam Ali Sayyidina Fatimah di Zahra Sayyidina Hasan dan Nusin kemudian ada ahli bed diperluas lagi setelah itu adalah mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib sebelumnya adalah istri-istri Nabi termasuk ahli bed dalam Al-Quran inama yuridullahu liyut hiaba amu risa ahli bed di dalam Al-Quran adalah istri-istri Nabi SAW ahli bed istri Nabi adalah ahli bed kemudian asabul kisah Nabi Muhammad haulai ahli bed mereka mereka adalah ahli bed ku jadi ahli bed di sini adalah pertama adalah Nabi Muhammad SAW Sayyidina Imam Ali Sayyidina Fatimah di Zahra Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein kemudian istri Nabi kemudian setelah itu adalah Banu Hashim dan Muttalib dan sampai keturunannya sampai akhir zaman itu ahli bed nanti ada pembahasan dalam bab zakat juga spesial masalah urusan dengan baginda Nabi sudah lah anda jangan-jangan sampai ada yang usil urusan dengan nasabnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein bahaya sekali ini urusan-urusan semanikan dengan ini apa urusannya dengan dirimu? apa urusannya dengan dirimu? tidak akan membahas yang semacam ini cewali memang khawatir ada sedikit kebencian kepada ahli bed Nabi SAW membenci kepada ahli bed Rasulullah Islam dibangun dengan dua pilar besar pilar ilmu pilar iman apa itu? pilar imu pilar iman adalah khubu ahli bed khubu sahabat mencintai ahli bed Nabi Muhammad mencintai sahabat kalau dua pilar kita runtuh ke salah satunya runtuh ada orang mencintai sahabat Nabi benci ahli bed hati-hati ini tadi cinta sahabat Nabi benci ahli bed runtuh lah dia atau cinta ahli bed benci sahabat Nabi runtuh dua pilar yang tidak bisa kita pisahkan dua pilar yang tidak bisa kita jauhkan khubu ashaban Nabi wa khubu ahli bed Nabi SAW Allah Alayhi wa salam Allah Alayhi wa salam onds Terima kasih.